Sempat ditolak tujuh rumah sakit, ibu hamil asal Balimbing, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan meninggal dunia bersama janin yang dikandungnya pada Rabu 9 Desember 2020. Ibu hamil yang diketahui bernama Hartina itu meninggal diduga karena terlambat mendapatkan penanganan. Ia ditolak beberapa rumah sakit lantaran tidak memiliki hasil rapid test. Hairul selaku keluarga Hartina mengatakan saat akan melahirkan, Hartina dibawa ke puskesmas Ponto Bangun Bulukumba. Dari puskesmas tersebut, Hartina dirujuk ke salah satu rumah sakit umum daerah, namun oleh pihak rumah sakit ia ditolak. Dikutip dari kompas.com, Hartina kemudian dibawa ke beberapa rumah sakit lain, namun lagi-lagi ibu hamil itu ditolak pihak rumah sakit. Diketahui Hartina ditolak pihak rumah sakit tersebut lantaran tidak memiliki hasil rapid test. Baru saat dibawa ke rumah sakit Pelamonia, di rumah sakit tersebut Hartina mendapatkan pertolongan pertama. Hairul menambahkan, pertolongan dilakukan saat Hartina berada di dalam ambulans, yakni dengan memberikan oksigen tanpa dibawa ke ruangan tindakan. Saat tiba di rumah sakit terakhir, kondisi Hartina sudah memburuk. Ia kejang-kejang lantaran kondisi tekanan darahnya tinggi. Hal tersebut dibenarkan oleh kepala subbagian humas rumah sakit Wahidin yang bernama Aulia. Ia mengatakan Hartina tiba di rumah sakit Wahidin pada Rabu malam sekira pukul 20.45 waktu Indonesia Tengah. Petugas langsung memasang oksigen, pemasangan alat pernafasan, pemeriksaan tanda vital, USG, pasang monitor, dan juga resusitasi jantung oleh tim Code Blue. Namun, Hartina dinyatakan meninggal dunia sekira pukul 20.59 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!